Pedang pelangi jilid 24. Gadis cilik itu segera menarik tali pinggangnya tiga kali, dan gelang pintu pun ikut bergetar tiga kali mengetuk pintu besar tersebut. Selesai mengetuk pintu, sekali lagi nona cilik itu menggetarkan tangannya, ternyata bola bunga di ujung tali pinggang itu lolos keluar sendiri dari balik gelang tadi dan seperti seekor ular saja meluncur kembali ke tangannya. Gadis itu pun menyimpan kembali tali pinggangnya ke dalam saku. Sejak dari mengeluarkan tali pinggang, menggait gelang pintu mengetuk pintu sampai menyimpan kembali tali pinggang itu, semua gerakan itu dilakukan nona cilik itu dengan cekatan dan cepat, tak beda dengan orang biasa yang mengetuk pintu. Tak lama kemudian pintu gerbang dibuka orang dan muncul seorang gadis bermuka dingin yang menengok sekejap ke arah gadis berbaju merah itu, dengan suara dingin ia segera menegur. Kau mencari siapa? Tolong tanya Cici, benarkah tempat ini adalah perkampungan Sao Hoa San Cheng? Tanya gadis kecil berbaju merah itu sambil tertawa. Benar, kalian mencari siapa? Tanya gadis itu lagi dengan suara dingin. Nona kecil berbaju merah itu tetap tersenyum manis, sambil menyodorkan kartu nama merah di tangannya itu ia berkata. Ketua Pek Hoa Pang telah tiba, harap Cici masuk ke dalam untuk memberi laporan. O-o-o gadis berbaju bunga itu menerima kartu nama tersebut lalu katanya lagi. Harap kalian tunggu sebentar, aku segera akan memberi laporan kepada Hujin. Ketika masuk kembali, pintu gerbang itu ditutup lagi keras-keras. Tak selang beberapa saat kemudian, sekali lagi pintu gerbang dibuka orang, lalu gadis tadi muncul kembali seraya berkata dengan suara dingin, Majikan mempersilahkan kalian masuk. Cici, majikan kalian mempersilahkan siapa? Tanya Nona kecil berbaju merah itu sambil membelalakan matanya lebar-lebar. Majikan kami sudah lama menanti di ruang tamu, tentu mempersilahkan Tek Hoa Pangcu masuk ke dalam. Wah, kalau begitu tidak benar namanya, ujar Nona itu ragu-ragu. Pangcu suruh aku memberikan kartu namanya, itu berarti majikan kalian sebagai kakak harus datang sendiri untuk menyambut kedatangan ketua kami. Tiba-tiba Nona berbaju bunga itu menarik mukanya, lalu berseru dengan dingin, majikan kami selamanya tak pernah menyambut sendiri kedatangan tamunya. Tapi kali ini merupakan pengecualian kata Nona kecil berbaju merah itu sambil tertawa cekikikan. Majikan kami tidak kenal arti pengecualian Nona kecil berbaju merah itu segera tertawa lagi. Silahkan Nci masuk untuk memberi laporan katakan saja bahwa Pangcu bersikeras minta kepada majikanmu itu untuk datang menyambut kedatangannya. Apalah yang kau andalkan? Cici cukup masuk ke dalam dan menyampaikan perkataanku ini, majikanmu tentu akan mengetahui dengan sendirinya. Sekali lagi Nona berbaju bunga itu melirik sekejap ke arah tandu, kemudian menjawab sambil manggut-manggut. Baiklah aku akan masuk lagi untuk memberikan laporan. Dia membalikan badan dan masuk kembali ke dalam ruangan sambil menutup pintu gerbang. Kali ini dia tak berani beraya lagi dengan langkah yang tergesa-gesa dia lari masuk ke dalam ruangan, kemudian sambil memberi hormat serunya, lapor majikan, Pek Hoa Pangcu. Apakah dia sudah datang terdengar suara dari Hoa Siang Siang bergema datang dari dalam ruangan? Belum, Pek Hoa Pangcu masih berada di depan pintu. Mengapa ia belum masuk juga tanya Hoa Siang Siang. Nona kecil yang menyodorkan kartu nama tersebut. Mengatakan bahwa majikan harus menyambut sendiri kedatangannya. HMM, apa dia bilang Hoa Siang Siang mendengus. Nona berbaju bunga itu menjadi gemetar keras, dengan tergagap dia berkata, Budak, Budak, Masuk kau perintah Hoa Siang Siang sambil mendengus. Nona berbaju bunga itu mengiakan dan masuk ke dalam ruangan dengan kepala tertunduk, lalu setelah berlutut di atas tanah ia tak berani berbicara lagi. Hoa Siang Siang segera mengulapkan tangannya seraya berkata, Bangun kau, aku hendak mengajukan pertanyaan kepadamu. Baik kembali gadis itu menyahut dan bangkit berdiri dengan tangan diluruskan ke bawah. Apa yang telah dia katakan kepadamu tanya Hoa Siang Siang kemudian. Gadis kecil itu bilang Pangcu telah datang, majikan harus menyambut sendiri kedatangannya. Tanda petik. Mengapa? Dia bilang, Budak cukup masuk menyampaikan perkataan itu, majikan tentu akan mengetahui dengan sendirinya. Berubah paras muka Hoa Siang Siang setelah mendengar perkataan itu, dia segera bertanya. Pek Hoa Pangcu telah datang dengan membawa serta beberapa, hanya dua orang, seorang nona kecil yang mengangsurkan kartu nama itu dan seorang lagi adalah perempuan bergaun hijau yang berusia 30 tahunan. Hoa Siang Siang segera mendengus dingin. HMM, orang itu adalah congkoan dari Pek Hoa Pang mereka, Hoa yang namanya Oyaa Benda apakah yang dibawa olehnya? Dia sebuah pot bunga yang terbuat dari batu kemala hijau. Mendadak sekujur badan Hoa Siang Siang gemetar keras cepat-cepat ia bertanya lagi. Sudahkah kau perhatikan dengan jelas, apakah di dalam pot bunga itu terdapat sekuntum bunga botan sebesar mangkuk? Dalam hati kecilnya gadis berbaju bunga itu merasa keheranan, tanpa keluar dari pintu dari mana majikannya bisa mengetahui hal itu dengan begitu jelas? Maka kembali membungkukan badannya dia menyaut. Benar. Paras muka Hoa Siang Siang berubah hebat, katanya kemudian sambil mendengus, HMM, ternyata dia telah mengundang datang lemcana Raja Bunga. Gadis berbaju bunga yang berdiri di depan ruangan tak berani bersuara lagi, dia berdiri dengan kepala tertunduk. Sementara itu Hoa Siang Siang agaknya sudah diliputi oleh perasaan waspada, tapi juga marah bercampur takut, rambutnya yang berwarna keperak-perakan berkibar tiada hentinya. Sampai lama kemudian, dia baru bangkit berdiri dan berseru dengan nyaring. Sampaikan perintahku, segenap anggota Sao Hoa Bun turut aku keluar dari pintu gerbang. Budak terima perintah selesai menyahut gadis berbaju bunga itu siap mengundurkan diri. Tiba-tiba Hoa Siang Siang berseru lagi, sambut mereka dari pintu gerbang utama. Sekali lagi gadis berbaju bunga itu mengiakan, sekalipun dalam hati kecilnya merasa keheranan, namun langkahnya tidak berani berayal dengan cepat dia keluar dari ruangan tersebut. Pelan-pelan pintu gerbang utama perkampungan Sao Hoa San Ceng terbuka lebar dari balik pintu mula-mula muncul empat orang gadis berbaju bunga yang membawa pedang, mereka munculkan diri dengan dua orang satu rombongan, pelan-pelan menuruni undak-undakan batu kemudian berdiri di kedua belah sisi pintu gerbang. Menyusul kemudian muncul pula empat orang dayang masing-masing Sao Hoa, Chang Hoa, Jul Hoa dan Ti Hoa berempat. Setelah berada di luar pintu gerbang pun mereka berdiri di kedua belah sisi pintu. Setelah itu barulah majikan Sao Hoa San Ceng, Hoa Siang Siang munculkan diri dari balik pintu dan pelan-pelan menuruni undak-undakan batu tersebut keempat dayangnya segera mengikuti pula di belakangnya menuruni tangga batu itu. Sementara itu, perempuan berbaju hijau yang membawa pot bunga itu sudah berjalan menuju ke depan tandu dan berdiri tegak di situ dengan wajah serius. Hoa Siang Siang yang sedang menuruni tangga batu segera maju memberi hormat setelah melihat bunga botan yang berada dalam pot bunga itu ujarnya dengan serius. Tecu Hoa Siang Siang menjumpai lencana bunga. Ternyata bunga botan yang berada dalam pot bunga batu kemala hijau itu adalah benda pengenal dari Hoa Popo, pendiri perkumpulan Pek Hoa Pang yang menggetarkan dunia persilatan bimasa lampau. Benda itu disebut Hoa Ong atau Raja Bunga dan merupakan lencana kekuasaan tertinggi di dalam perkumpulan Pek Hoa Pang. Hoa Popo adalah gurunya Hoa Tintin serta Hoa Selang Siang sudah merupakan adat kebiasaan bahwa bertemu dengan lencana itu sama halnya seperti bertemu dengan gurunya sendiri, sudah barang tentu Hoa Siang Siang harus menaruh hormat terhadap benda ini. Baru selesai dia memberi hormat, tirai di depan tandu kembali disingkapkan dan bergema keluar seruan merdu dari balik ruangan tandu itu Hoa Hu Hoa tak usah banyak adat. Yang dimaksudkan sebagai Hoa 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 tentu saja tak lain adalah Hoa Siang Siang setelah adiknya Hoa Tintin diangkat sebagai ketua perkumpulan Pek Hoa Pang, dia sendiri diangkat sebagai pelindung hukum perkumpulan. Menyusul pembicaraan itu dari balik tandu muncul seorang tokoh, rahib perempuan, berbaju hijau yang membawa senjata hutim, kebutan, di tangannya. Sekalipun pakaian yang dikenakan adalah jubah rahib, akan tetapi rambutnya disanggul model keraton dengan sebuah tusuk kode indah menghiasi rambutnya, wajahnya cantik dan penuh senyuman ramah, benar-benar seorang perempuan berparas cantik. Dia tak lain adalah ketua perkumpulan Pek Hoa Pang saat ini, Hoa Tintin. Begitu bersuamuka dengan Hoa Tintin dengan cepat Hoa Siang Siang dibuat tertegun dan berdiri melongo. Persoalan pertama yang sama sekali di luar dugaannya adalah penampilan adiknya Hoa Tintin dengan jubah tokoh yang terbuat dari bahan kain kasar, padahal dia tahu adiknya amat menyukai baju baru dengan bahan kain yang halus dan indah. Persoalan kedua yang membuatnya terkejut bercampur keheranan adalah usia adiknya ini, dia sendiri telah berusia 40 tahunan tahun ini, dan berarti adiknya sudah berumur 39 tahun saat ini. Namun dalam kenyataannya, ia sudah menanjak tua dan rambutnya sudah banyak uban sedangkan adiknya masih tetap kelihatan muda dan cantik, malah sekilas pandangan masih mirip dengan seorang nona yang berusia 20 tahunan. Kenyataan tersebut dengan cepat membuat hatinya merasa kecewa, malu dan riri sendiri, tapi dari sini pun dapat diketahui betapa pesatnya kemajuan yang dicapai adiknya dalam bidang tenaga dalam. Dengan sinar metu berkilat-kilat loa siang-siang segera tertawa terkekeh-kekeh lalu ujarnya dengan lembut. Maaf bila enci datang menyambut agak terlambat atas kehadiran dari adikku. Hoa Tintin berjalan menuju ke hadapan hoa siang-siang lalu sambil memberi hormat katanya. Adik menjumpai cici. Pertemuan antara kakak beradik ini ditandai dengan hubungan yang hangat pembicaraan yang lues, siapapun tak akan percaya bila selama belasan tahun belakangan ini, kehidupan mereka justru saling bertentangan ibarat api dengan air. Sambil menggenggam tangan adiknya hoa siang-siang kembali berseru adikku, ayo cepat duduk di dalam ruangan. Harap lemcana bunga lewat lebih dulu tukas hoa Tintin sambil mengulapkan tangannya. Berubah paras muka hoa siang-siang atas perkataan itu namun dia tetap membungkam diri dalam seribu bahasa, di dalam hati kecilnya ia berpikir dengan gemas. Bagus sekali rupanya kau selalu berusaha memojokkan posisiku dengan mengandalkan lemcana bunga HMMM, tunggu saja tanggal mainnya nanti. Sementara itu hoa yang dengan membawa pat bunga kemalah hijau itu sudah melangkah ke depan dan menaiki tangga batu lebih dahulu. He eh, he he, biarpun kita adalah sesama saudara kandung bagaimanapun juga adik toh tamu yang datang dari. Jauh, silahkan adik masuk lebih dulu, sahut hoa siang-siang sambil tertawa terkekeh-kekeh. Hoa Tintin masih ingin merendah, tapi hoa siang-siang telah menarik lengannya dan berseru lagi sambil tertawa. Adik tidak usah sungkan-sungkan lagi, mari kita masuk bersama-sama. Sambil bergan dengan tangan masuklah kedua orang itu ke dalam ruangan tengah, diikuti si nona kecil berbaju merah itu di belakang mereka. Sementara itu keempat dayang hoa siang-siang dengan dipimpin oleh saw hoa pun mengikuti pula dari belakang. Dan setelah masuk ke dalam ruangan dengan sikap yang sangat hormat hoa hi yang meletakkan pot bunga kemala hijau itu di atas meja utama kemudian dia sendiri berdiri dengan hormat di sampingnya. Hoa siang-siang dan hoa tintin pun mengambil tempat duduk. Masing-masing seorang gadis berbaju bunga datang menghidangkan air teh pelan-pelan. Hoa tintin mendongakan kepalanya lalu bertanya. Cici menulis surat mengatakan ada urusan yang hendak dirundingkan denganku. Nah sekarang Cici boleh mengutarakannya keluar. Heeh, 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 sudah hampir belasan tahun lamanya kita bersaudara tak pernah bersuhamuka. Cici rindu sekali padamu, itulah sebabnya ku undang kehadiran adik untuk berkunjung kemari. Kesatu akan ku gunakan kesempatan ini untuk melepaskan rindu. Kedua ada sedikit urusan yang ingin ku rundingkan denganmu. Bila Cici ada urusan, katakan saja secara berterus terang selama persoalan itu tak melanggar peraturan perguruan Syao Moai tentu akan memenuhinya. Begini urusannya, kau toh tahu kalau selama ini Cici berdiam di tebing Sian Hoa Ge di luar kota Kim Leng. Aku mempunyai sebuah peraturan yaitu melarang setiap pengunjung memasuki wilayah ini pun dilarang membawa senjata. Tapi beberapa hari berselang anggota perguruan Muleng Wee Oh serta Aye Ang Toh telah menembusi kabut dengan memasuki wilayah terlarangku ini. Agak berubah paras muka Hoa Tintin ketika mendengar perkataan itu, segera ujarnya. Kedua orang muridku itu berani melanggar peraturan yang telah ditetapkan Cici Syao Moai pasti akan menjatuhi hukuman yang paling berat kepada mereka. Andai kata hanya kedua orang muridmu saja yang datang, sudah pasti Cici tak akan banyak beribut dengan mereka. Jadi selain kedua orang itu masih ada orang luar. Betul, selain mereka berdua masih terdapat pula dua orang pemuda yang ikut memasuki tebing Sian Hoa Ke ini. Orang pertama adalah murid ketua Kei Pang Coa Coan Tiong yang bernama Leng Kang Tu. Sedangkan orang kedua itu adalah kekasih muridmu, sebab kulihat mereka mempunyai hubungan yang begitu akrab dan tak bisa dipisahkan satu sama lainnya bagiku. Asalkan ada muda-mudi yang saling mencinta, aku tak akan keberatan untuk mengawinkan mereka. Tidak bisa tukas Hoa Tintin sambil mendengus pancaran hawa amarah menghiasi wajahnya, sebelum memperoleh izin dari gurunya, setiap anggota Pek Coa Pang dilarang berhubungan dengan orang luar yang tak dikenal, terutama kaum lelakinya. Diam-diam Hoa Siang Siang tertawa dingin tapi di luarnya dia berkata lagi dengan lembut. Harap adik jangan emosi dulu, dengarkan cerita Cici sampai selesai, melihat hal ini, diam-diam Hoa Tintin berpikir juga. Bila dilihat dari keadaannya, jangan-jangan dibalik ke semuanya ini masih terdapat sesuatu yang tak beres berpikir sampai di sini dia pun segera menyahut, silahkan Cici menjelaskan lebih jauh. Tatkala keempat orang itu terjebak di dalam barisan Moa Tinku, atas pemeriksaan yang kulakukan di tempat dapat diketahui bahwa Lengkeng Tu dan Huan Cuim adalah buron yang berhasil diselamatkan kedua orang murid adik dari tangan orang-orang Kepang. Loh, bukankah Cici bilang orang si Leng itu adalah murid dari Coa Pang Cu tanya Hoa Tintin keheranan? Betul Hoa Siang Siang membenarkan sebagai ketua Pek Hoa Pang, tentunya adik pun sudah mendapat kabar bukan bahwa Coa Coan Tiong telah meninggal dunia. Ya, soal berita itu memang sudah adik dengar. Nah, Lengkeng Tu inilah si pembunuh yang telah meracuni Coa Coan Tiong sampai tewas, sudah barang tentu dibalik peristiwa ini pasti masih terdapat dalangnya, tapi urusan itu lebih baik tak usah kita urus. Konon setelah kejadian, Lengkeng Tu disekap dalam kuil San Sinbio dan malamnya muncul beberapa orang yang berusaha menyelamatkan jiwanya tapi akibatnya terjebak oleh penjagaan pihak Kepang yang sangat ketat bahkan berhasil pula membekuk seorang di antaranya, orang itu adalah pemuda yang bernama Huan Cuim itu. Siapa pula Huan Cuimi itu? Dia berasal dari perguruan mana tanya Hoa Tintin kemudian. Hoa Siang Siang segera tertawa dingin di dalam hati, pikirnya. Huh, baru mendengar orang itu Si Huan, kau sudah menaruh perhatian yang begitu besar kepadanya. Sengaja dia tertawa hambar, lalu sahuknya sambil menggeleng. Hingga sekarang belum ada yang tahu secara pasti tentang asal-usulnya, tapi yang jelas pada malam ini pula murid Muleng Weeoh dan Ayeang Tot telah munculkan diri di San Sinbio serta menyelamatkan kedua orang itu. HMM benar mati nyali kedua orang murid Durhaka itu seru Hoa Tintin dengan gusar, selama ini Pek Hoa Pang tak pernah mempunyai sengketa atau perselisihan apapun dengan pelbagai partai serta perguruan di dalam dunia persilatan, tapi gara-gara peristiwa ini bisa jadi kami akan bermusuhan dengan pihak Kepang, benar-benar keterlaluan kemudian setelah berhenti sejenak tanyanya. Atas kejadian ini, sudah pasti Kepang akan memusuhi perkumpulan kami Hoa Seng-Seng yang tertawa dingin. Heeh, 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 tapi yang paling mengemaskan adalah tindakan keempat orang itu yang sengaja datang mencari Cici. Heeh, Hoa Tintin manggut-manggut, kalau dilihat dari kisah ceritamu tadi bisa jadi setelah melarikan diri dari kuil San Sinbio, mereka telah dikejar-kejar oleh orang-orang Kepang, sehingga tanpa disengaja mereka telah salah memasuki wilayah Tebing Sian Hoa G. Apa yang diduga Ketua Pek Hoa Pang tersebut dalam kenyataan memang merupakan suatu kejadian yang sebenarnya. Tapi Hoa Seng-Seng segera mendengus dingin, katanya tiba-tiba. Adik masih belum mengetahui kejadian yang sebenarnya kau tahu. Setelah berada di Tebing Sian Hoa G ternyata mereka berempat berani mencari gara-gara dengan Cici. Dengan perasaan terkejut Hoa Tintin memandang sekejap ke arahnya, kemudian baru berkata, Cici, hal semacam ini tak mungkin terjadi Leng Bwe Oh dan Aie Ang Toh adalah muridku biarpun mereka mempunyai nyali yang amat besar pun tak nanti berani membuat gara-gara dengan Cici. Konon kedatangan mereka bersama di atas Tebing Sian Hoa G ini adalah bertujuan minta orang dari Cici, malah keempat dayangku telah dipukul roboh semua. Sambil berkata dia lantas menuding ke arah Sao Hoa berempat yang berada pula di sana benarkah ada kejadian seperti ini. Sekalipun Hoa Tintin tidak mengetahui sampai di manakah kepandayan silat yang dimiliki Sao Hoa berempat namun dilihat dari tindakan mereka yang selalu mengin di belakang Cicinya dapat diduga kalau ilmu silat yang mereka miliki bukan semelarangan tanpa terasa timbul kecurigaan di dalam hatinya, ia segera bertanya lagi. Mereka minta orang dari Cici. Siapa yang diminta? Lambat laun paras muka Hoa Siang Siang berubah menjadi dingin kembali, katanya. Peristiwa ini timbul karena olah bocah muda Si Huan itu, dia mengatakan kehadirannya di dalam dunia persilatan adalah bermaksud untuk mencari jejak ayahnya yang telah lenyap semenjak 10 tahun berselang. Bocah muda itu memiliki ilmu silat Siang Hang Siang dan entah siapa yang memberi kabar kepadanya, ia mengira ayahnya telah ditahan di tebing Siang Hoa Geh milik Cicu ini. Paras muka Hoa Tintin segera berubah menjadi pucat piah seperti mayat setelah mendengar kalau Hoa Ancu Im dapat menggunakan ilmu pukulan Siang Hang Siang serta berniat mencari jejak ayahnya yang telah hilang semenjak 10 tahun berselang untuk berapa saat lamanya ia terbungkam dalam seribu bahasa sambil tertawa dingin kembali Hoa Siang Siang berkata, Sekarang adik pasti mengerti bukan, bocah muda itu sesungguhnya adalah putra kandung dari Ijago berbaju hijau Hauantai Seng. Hoa Tintin berusaha untuk menenangkan hatinya, lalu berkata, bagaimana mungkin mereka bisa datang ke tempat kediaman Cici? Heeh, heeh, inilah yang disebut kejadian tidak sesuai dengan kenyataannya, Cici harus menanggungkan resiko orang lain sahut Hoa Siang Siang sambil tertawa dingin. Perkataan tersebut sudah jelas bernada amat berat dan sangat tak sedap didengar. Paras muka Hoa Tintin agak berubah, tapi ia tetap berkata sambil tersenyum. Mungkin apa yang terjadi hanya suatu kesalahan paham saja, bila urusan yang dimaksud Cici dengan mengundang kehadiranku adalah masalah tersebut. Biar adik minta maaf kepada Cici setelah kuajak kedua orang muridku itu pulang nanti, tentu akan kujatuhi hukuman yang amat berat kepada mereka. Sedangkan mengenai Lengkeng Tu dan Huan Chu Im, apapun yang hendak Cici perbuat terhadap mereka, adik tak berani turut mencampurinya. Tadi Cici mengatakan bahwa Cici harus menanggungkan resiko orang lain apakah adik bisa memahami arti dari perkataan itu kata Hoa Siang Siang sambil tertawa dingin. Hoa Tintin agak tertegun, kemudian sahutnya. Aku memang tidak memahami maksudmu, tolong Cici suka menjelaskan. Sesungguhnya maksudku mengundang kehadiran adik tak lain adalah untuk merundingkan persoalan ini denganmu, sekarang ada orang datang minta orang dariku terpaksa aku pun harus minta orang itu dari adik. Cici, apa maksud perkataanmu itu kata Hoa Tintin dengan perasaan tak senang. Bukankah Huan Tai Seng hilang lenyap di lembah Pek Hoa Kok pada sepuluh tahun bersolang? Bersemu merah wajah Hoa Tintin setelah mendengar perkataan itu, katanya dengan gemas. Kita sudah banyak tahun tak bersuamuka selama inipun aku selalu menghormati Cici, harap Cici pun bisa menghormati pula diriku sebagai adikmu. Hoa Siang Siang segera tertawa terkekeh-kekeh. Adik adalah ketua Pek Hoa Pang, otomatis aku harus menghormatimu, tapi bila mana seseorang tak bisa menghormati diri sendiri, bagaimana mungkin orang lain akan menghormati dirinya? Maksud Cici adik tak bisa menghormati diri sendiri seru Hoa Tintin sambil bangkit berdiri secara mendadak. Boleh dibilang begitu sahut Hoa Siang Siang masih tetap duduk tak bergerak dari kursinya pernahkahkah sembunyikan Huan Tai Seng di dalam lembah Pek Hoa Kokmu, Cici yakin hati kecilmu jauh lebih mengerti daripada aku, apakah kau harus menunggu sampai orang lain yang mengungkapkannya untukmu? Gemetar keras sekujur badan Hoa Tintin saking mendungkolnya, serunya marah, Cici, apa maksudmu yang sebenarnya dengan kata-kata yang mengawul itu Hoa Siang Siang mencibir sinis, lalu sahutnya dengan dingin? Siapa sih yang mengacobelo dan sengaja mengucapkan berita sensasi untukmu? Bukankah kau telah melahirkan seorang anak perempuan untuk Huan Tai Seng? Kau telah memberi seorang anak untuknya lalu apapula salahnya memberi dua atau tiga anak lagi baginya? Bahkan lebih banyak pun tidak menjadi soal. Kau bisa berbaik-baik untuk selamanya dengannya di lembah Pek Hoa Kok. HMM mungkin peristiwa semacam ini bisa kau kelabui anak buahmu tapi jangan harap dapat mengelabui cicimu ini, mengerti? Air metu bercucuran membasai pipi Hoa Tintin saking mendungkolnya setelah mendengar perkataan itu, dengan suara gemetar katanya kemudian. Semua peristiwa lama adalah hasil dari perbuatanmu yang telah mencelakai aku, Hanya disebabkan mengincar kedudukan Ketua Pek Hoa Pang kau tak segan-segan mengorbankan adik kandungmu sendiri tetapi akhirnya toh suhu menunjuk aku sebagai ahli waris Ketua Pek Hoa Pang. Kini peristiwa tersebut sudah berlangsung banyak tahun, tapi kau lagi-lagi mengejek aku. Baiklah, kalau toh kita tak mungkin bisa berhubungan sebagai saudara lagi, biar aku mohon diri lebih dulu. Selesai berkata dia segera bangkit berdiri dan siap berlalu dari situ, tunggu dulu bentak Hoa siang-siang. Cici masih ada urusan apalagi tanya Hoa Tintin sambil menghentikan langkahnya. Apakah kau tak ingin membawa pergi anak kandungmu itu? Tanda tanya Hoa Tintin agak tertegun lalu sahutnya. Kau adalah supek mereka dan mereka adalah keponakan muridmu, sebagai seorang angkatan yang lebih tua, tentunya kau tak akan sampai menyusahkan mereka bukan? Bagaimana pula dengan Hoa Tintin sambung Hoa siang-siang lebih jauh, Hoa tai seng cuma berputera seorang, apakah kau tega menyaksikan puteranya tewas di tanganku? Sekali lagi Hoa Tintin dibuat tertegun oleh ucapan tersebut, tanyanya kemudian, apakah Cici bermaksud membunuhnya? Hoa siang-siang segera tertawa terkekeh-kekeh. He eh, he eh, tidak mustahil aku dapat berbuat demikian sebab aku tak akan melepaskan setiap orang yang telah melanggar peraturanku dengan begitu saja mendengar sampai di sini, Hoa Tintin pun mulai berpikir. Cici adalah seorang perempuan yang ganas, kejam dan buas, apa yang dia ucapkan dapat pula dilaksanakan menjadi kenyataan AAI, apa yang harus kulakukan sekarang? Dengan wajah serba salah dia menundukkan kepalanya sambil membungkam diri, selang berapa saat kemudian dia baru berkata, lantas apa yang Cici kehendaki dariku? Masih ingatkah adik dengan ucapan suhu kita yang telah mampus itu sesaat sebelum menyerahkan lencana bunga kepadamu? Terlalu banyak perkataan yang disampaikan suhu orang tua waktu itu, entah persoalan mana yang Cici maksudkan. Dengan wajah bersemu kelabu, kembali Hoa Siang Siang tertawa dingin. Aku masih ingat suhu berkata bahwa aku meski pandai bekerja namun sifat ingin menangku terlampau besar hingga tidak cocok menjadi ketua Pek Hoa Pang. Bila aku yang ditunjuk sebagai ketua, sudah pasti akan ribut dan berselisih paham terus dengan pelbagai perguruan dan partai yang ada di dunia ini, dia pun bilang watakmu lembut, penurut meski kurang tegas dalam keputusan tapi Pek Hoa Pang adalah perguruan yang tidak ingin berselisih dengan perguruan manapun, asal bisa mempertahankan diri hal ini sudah cukup dan asalkan perkumpulan Pek Hoa Pang bisa hidup turun-temurun, biar tidak berkelana dalam dunia persilatampun tak. Menjadi soal, karena itulah dia memilih kau menjadi ahli warisnya. Waktu itu adik telah menampik berulang kali, sesungguhnya aku pun tidak berniat menjadi seorang ketua ucap Hoa Tintin. Pendapatmu itu memang tepat, dewasa ini situasi dalam dunia persilatan berubah-ubah dan tak menentu, lagi pula anak muridmu telah bermusuhan dengan Kaipang. Cici sangat khawatir bila kau kurang bijaksana dalam mengambil keputusan sehingga merusak nama baik Pek Hoa Pang dan menghancurkan hasil karya suhu selama banyak tahun, oleh sebab itu Cici beranggapan lebih baik kau tinggalkan saja lencana bunga itu di tempat ini. Dengan cepat Hoa Tintin menjadi paham, rupanya dia sengaja berbicara pulang pergi, tujuannya tak lain ingin tetap merebut kedudukan sebagai ketua Pek Hoa Pang. Tidak aku tak dapat menyerahkan karya perjuangan suhu selama banyak tahun ini kepada Cici. Demikian ia berpikir di dalam hati, suhu pernah berkata, andai kata Cici yang menjadi ketua Pek Hoa Pang, maka ulahnya akan mengacau dunia persilatan, menambah banyak kesulitan dan kerugian bagi umat manusia, apalagi suhu bermaksud menyerahkan kedudukan tersebut kepadanya, jabatan itu sudah diberikan kepadanya sedari dulu, mengapa harus menunggu sampai 18 tahun kemudian dan menerimanya dari tanganku? Berpikir sampai di sini, tercermin kebulatan tekadnya di wajah perempuan itu, ia sudah bersiap-siap untuk menampik permintaan tersebut. Tapi sebelum ucapan mana sempat diutarakan, tiba-tiba terlihat seorang perempuan berbaju bunga muncul dengan langkah tergesa-gesa dan memberi laporan, lapor majikan. Di luar telah datang lima orang yang mohon bertemu dengan majikan. Apakah mereka telah menerangkan identitasnya? Tanya Hoa Siang Siang segera. Pemimpin rombongan itu adalah Siang Apahui dari Hoa San, dia diikuti oleh Lop Yau Tau dari perusahaan Sengki Piau Klok di Kim Leng yang bernama Peluru Baja Seng Biantong serta Tiang Lop Kanan dari Kei Panglian Sam Sin dan dua orang bersaudara band dari Bukit Hang San. Siang Apahui dari Hoa San berubah hebat paras muka Hoa Siang Siang, apakah dia bernama Siang Honhui? Yee, betul, betul, dia memang bernama Siang Honhui. Sahut Nona berbaju bunga itu cepat-cepat. Jangan-jangan ketua Hoa San Pai yang datang diam-diam Hoa Siang Siang berpikir dengan perasaan terkesiap. Selama ini aku tidak mempunyai perselisihan ataupun permusuhan apa-apa dengan pihak Hoa San Pai, mengapa orang-orang itu justru datang bersama Lian Sam Sin, Tiang Lop dari Kei Pang. Wah, jangan-jangan kedatangan mereka disebabkan oleh masalah Leng Keng Tu dan Huan Chu Im berpikir sampai di situ. Dia segera bangkit berdiri dan serunya dengan cepat, cepat undang mereka masuk. Baik Sahut Nona berbaju bunga itu cepat-cepat dan segera mengundurkan diri dari situ. Setelah anak buahnya mengundurkan diri, Hoa Siang Siang baru berpaling dan katanya sambil tertawa. Adiku, coba kau lihat, pihak Kaipang telah mengundang jago dari Hoa San Pai dan jago dari Hang San datang berkunjung kemari. Sudah jelas mereka berniat untuk minta orang kepada Cici persoalan di antara kita berdua lebih baik dibicarakan nanti saja, sekarang duduklah lebih dulu, Cici. Sebagai tuan rumah mau tak mau harus keluar untuk menyambut kedatangan mereka. Tidak sampai Hoa Tin Tin menyahut, dia sudah melangkah keluar dari ruangan itu. Baru saja menuruni tiga langkah tangga batu, serombongan manusia telah muncul dari balik pintu gerbang. Sebagai orang pertama adalah seorang sastrawan berjubah hijau yang memelihara jenggot hitam, sikapnya anggun dan berwibawa, orang itu bukan lain adalah Siang Hon Hui Ketua Hoa San Pai. Ia tak berani bertindak gegabah lagi, cepat-cepat maju ke muka memberi hormat dan katanya. Bila mana aku tidak menyambut kedatangan Siang Chiang Bun Jin, Lian Tiang Lo dan Seng Lo Piau Tau dari kejauhan, harap kalian sudi memaafkan. Ternyata setelah ketidak pulangan Huan Chu Im semalam suntuk sejak berpisah dengan Ban Hui Jin di Telaga Mo Chiu Oh, orang-orang Sengki Piau Klok telah melakukan pencarian secara besar-besaran ke seluruh pelosok kota tanpa memberikan hasil apapun. Sampai malam kedua sejak Huan Chu Im lenyap si pengemis penakluk harimau Lian Sam Sin baru berkunjung ke Sengki Piau Klok untuk mengisahkan peristiwa yang terjadi di San Sin Byo oleh Ulang Leng Dwe Eoh dan Aie Ang To yang telah menculik Leng Keng Tu serta Huan Chu Im. Baru saat itulah semua orang mendapat tahu kalau Huan Chu Im telah diculik orang, bahkan terlibat dalam peristiwa pembunuhan atas diri Coa Pang Chu dari Kepang. Sebagai suatu perkumpulan yang amat besar, Kaipang mempunyai anggota yang tersebar luas di segala pelosok tempat tak lama kemudian mereka mendapat kabar kalau. Pada malam kejadian terlihat ada empat buah kereta kuda yang bergerak menuju ke arah tebing Sian Hoa G. Mereka pun mendapat kabar kalau pemilik Sian Hoa G masih mempunyai hubungan dengan Pek Hoa Pang, maka mereka pun berkesimpulan bahwa orang yang naik kereta kuda tersebut bisa jadi adalah Leng Keng Tu Huan Chu Im, Leng Dwe Eoh serta Aie Ang To. Sebenarnya Ketua Hoa Sampai bersama Ban Sian Ching bersaudara telah bersiap sedia berangkat ke Bukit Hoa Seng, tapi berhubung arah tujuan dari keempat buah kereta kuda itu seperti menuju ke An Hwe E, maka, dia pun bersama Seng Biantong dan Lian Seng Seng melakukan pengejaran ke sana. Untung saja sepanjang jalan ada laporan dari Metsu Metsu Kepang yang menunjukkan sasaran yang benar, karenanya dengan cepat mereka telah berhasil tiba di perkampungan Sao Hoa Seng Ceng. Sementara itu, walaupun Siang Hon Hui sebagai ketua rombongan tahu kalau perkampungan tersebut, Sao Hoa Seng Ceng, tentu ada sangkut pautnya dengan Pek Hoa Pang namun berhubung tidak mengetahui siapakah tuan rumahnya, maka mereka pun memohon bertemu dengan tata keruk yang berlaku. Mereka jadi tertegun setelah melihat bahwa orang yang menyambut kedatangan mereka adalah seorang perempuan cantik berambut perak apalagi dengan pengalaman dan pengetahuan yang begitu luas dari Siang Hon Hui, Seng Biantong dan Lian Seng Seng pun tidak mengenali siapa gerangan perempuan tersebut. Hal ini disebabkan siang-siang sudah banyak tahun tak pernah menampakkan diri di dalam dunia persilatan, lagi pula pada 20 tahun berselang dia masih merupakan seorang nona cilik yang baru berusia 20 tahunan. Tapi setelah kegagalannya dalam bercinta, ditambah pula kedudukan Pek Hoa Pang Chu jatuh ke tangan adiknya, sebagai seorang yang tinggi hati dan berpikiran sempit, kejadian tersebut diterimanya sebagai pukulan batin yang berat sekali. Akibat dari tekanan batin ini, hanya di dalam berapa bulan saja rambutnya yang semula hitam bersinar telah berubah menjadi keperak-perakan. Biarpun paras mukanya tetap cantik menarik, tapi sebagai orang persilatan yang bertenaga dalam sempurna, seorang nenek berusia 80 tahunan pun masih akan dapat mempertahankan keayuannya, oleh karena itu orang-orang yang pertama kali bertemu dengan Hoa Siang Siang tentu mengira dia adalah seorang nenek yang telah berusia 7-80 tahunan. Begitu bersuah dengan Hoa Siang Siang, diam-diam Siang Hon Hui merasa terkejut, segera pikirnya. 30 tahun berselang aku pernah bersuah dengan Hoa Popo, dari Pek Hoa Pang, sedang orang ini berusia di bawah Hoa Popo, entah siapa gerangan ini berpikir demikian, sambil tersenyum ia segera menjura seraya berkata. Aha, kedatangan aku Siang Sekalian sudah mengganggu ketenangan kalian, tidak usah tuan rumah mesti repot-repot menyambut sendiri kedatangan kami. Jawaban semacam ini ditujukan untuk menghampiri yang berat mencari yang lebih menguntungkan posisinya, sebab ia belum mengetahui asal-usul lawannya, biarpun tuan rumah sudah keluar sendiri untuk menyambut kedatangan mereka, tapi ia putuskan lebih baik mendengarkan dulu nada pembicaraannya setelah berada dalam ruangan nanti sebelum mengambil sesuatu keputusan. Siang Hon Hui memang tidak malu menjadi seorang Chiang Bun Jin dari suatu perguruan besar, sikapnya yang santai, berbicaranya yang terarah membuat pihak lawan tak berani. Menganggap penteng dirinya. Sambil tersenyum Hoa Siang Siang segera berkata, kehadiran saudara sekalian benar-benar merupakan kebanggaan dari perkampungan Sau Hoa San Ceng kami, silahkan masuk untuk minum teh, sekali lagi Siang Hon Hui dibuat tertegun oleh perkataan tersebut, pikirnya. Perkumpulan Pek Boapang menggunakan nama bunga sebagai nama perkumpulannya, semestinya mereka harus menaruh hormat terhadap bunga, tapi sungguh aneh, mengapa perkampungan ini justru menggunakan nama Sau Hoa San Cung. Kata Sau Hoa sudah jelas mengandung makna hendak menyapu habis selaksa bunga, lalu, apa yang sesungguhnya telah terjadi? Seng Biantong dan Lian Sam Sin sebagai jago-jago kawakan yang sangat berpengalaman di dalam dunia persilatan tentu saja dapat menangkap pula ketidakberesan tersebut. Mereka berdua sama-sama tercengang dan keheranan di dalam hati, tanpa terasa kedua orang itu pun meningkatkan kewaspadaan masing-masing terhadap perempuan cantik berambut perak yang berada di hadapannya itu. Hoa Siang Siang segera mempersilahkan tamunya masuk dan membawa kelima orang itu memasuki ruangan tengah. Sementara itu Hoa Tintin telah bangkit berdiri pula, namun Siang Hon Hui sekalian belum pernah bersuah dengannya sehingga tidak mengetahui kalau dia adalah Pek Hoa Pangcu. Apalagi usia Hoa Tintin baru sekitar 20 tahunan, mereka menganggapnya sebagai seorang murid Hoa Siang Siang hingga tidak menaruh perhatian. Seng Biantong yang mengikuti di belakang Siang Hon Hui segera melihat pot bunga kemala hijau yang terletak di atas meja begitu melangkah masuk ke dalam ruangan, terutama. Sekali bunga botan yang amat besar dalam pot bunga tersebut, diam-diam ia merasa terkejut. Khawatir kalau ketua perguruannya tidak melihat, ia segera mendehem dan berseru sambil pura-pura terkejut. Ah ah ah, tidak nyana lencana Raja Bunga yang pernah menggemparkan dunia dari perkumpulan Pek Hoa Pang berada di sini, jangan-jangan tuan rumah perkampungan ini adalah Pek Hoa Pangcu. Kalau begitu, maafkanlah ketidaktahuan kami. Siang Hon Hui yang mendengar ucapan tersebut buru-buru menjurah kepada Hoa Siang Siang sambil katanya, Ternyata kau adalah Hoa Pangcu, maaf, maaf. Tak terlukiskan rasa gembira Hoa Siang Siang karena ia dipanggil sebagai Pangcu. Belum sempat ia mengucapkan sesuatu, Hoa Tintin telah memberi hormat kepada semua orang sambil pelan-pelan berkata. Hoa Tintin yang memegang tampuk pimpinan Pek Hoa Pang, suwan rumah perkampungan ini adalah kakak kandungku Hoa Siang Siang. Perkataan tersebut diutarakan dengan suara yang lembut, halus dan merdu, tapi bagi pendengaran Siang Hon Hui serta Seng Biantong justru menimbulkan kerikuhan yang amat sangat. Siang Hon Hui segera mengalihkan pandangan matanya, kemudian berseru sambil menjurah. Harap Hoa Pangcu sudi memaafkan, meski aku Siang sudah lama mendengar nama besarmu, sayang selama ini belum pernah bersuah, untuk kesilapan kami harap Hoa Pangcu jadi memakluminya Hoa Tintin tertawa hambar. Semenjak aku menjabat sebagai Ketua Pek Hoa Pang, selama ini memang belum pernah melakukan perjalanan DI dalam dunia persilatan dan karena harus mentaati perintah mendiang guruku, sungguh beruntung hari ini dapat bersuah dengan Siang Siang Bon Jin serta saudara sekalian di tempat ini, silahkan duduk. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Hoa Siang Siang sendiri pun tak ingin memperlihatkan ketidakcurannya dengan Hoa Tintin di hadapan orang banyak sambil tertawa segera ujarnya pula ya benar, siang ciang bunjin, lian tiang lo dan seng loeng hiong adalah tokoh-tokoh yang termasuhur di dalam dunia persilatan sedang dua pendekar muda ini pun merupakan pendekar muda dari keluarga bandi bukit hangsan kunjungan kalian merupakan suatu kebanggaan bagi kami, silahkan duduk silahkan duduk sementara semua orang masih berbicara saling merendah, tampak perempuan muda berbaju bunga yang pertama tadi telah masuk kembali dengan langkah tergesa-gesa sambil berkata lapor hujin, cong kean benteng keluarga hei di huwai lem, so hon sim beserta dua orang pendekar agung dari ngergo taisan yang kebetulan lewat di sini sengaja datang menyambang mendengar kalau so hon sim, si cong kean dari benteng keluarga hei si huwai lem mengunjungi tempat tersebut, tergerak hati seng biantong dengan cepat, pikirnya jangan-jangan pek hoa pang telah bersekongkol dengan benteng keluarga hei sementara itu hoa siang siang telah berkata silahkan siang cian bunjin sekalian duduk dulu rupanya ada tamu agung lagi yang datang berkunjung sehingga aku perlu menyambut kedatangan mereka maaf, maaf silahkan hujin berlalu sahut siang hon hui segera mendadak chang hoa, satu di antara empat dayang yang berdiri di kedua sisi ruangan menegur dengan ketus majikan kami bukan seorang hujin harap chuan menyebutnya sebagai siang cu seharusnya ucapan tersebut diutarakan oleh sang hoa namun berhubung lidah sang hoa telah dipotong oleh hoa siang siang sehingga menjadi bisu, maka chang hoa lah yang mengutarakan teguran ini siang hon hui menjadi tertegur dan segera merasa tak tenang karena kesilapan itu, dengan muka bersemu merah cepat-cepat dia menjura lagi sambil katanya, harap siang cu sudi memaafkan kesilafanku ini siang siang bunjin tak usah merendah kata hoa siang siang sambil tertawa lalu sambil berpaling ke arah hoa tintin katanya pula adikku, aku akan pergi sebentar, harap kau mewakili aku untuk menemani mereka aku mengerti sahut hoa tintin dengan langkah cepat loa siang siang segera beranjak pergi dari tempat itu hoa tintin pun berkata pula siang siang bunjin, saudara sekalian silahkan duduk diam diam siang hon hui berpikir lagi biarpun pek hoa pangcu ini masih kelihatan sangat muda nampaknya ia jauh lebih tegas dan mantap dalam setiap tindakan wataknya pun lebih lurus dan jujur tapi apa sebabnya dia mengutus anak muridnya untuk menculik lengkeng tu serta hoa cuim sembari berpikir masing-masing pun mengambil tempat duduk sementara dua orang gadis berbaju bunga datang menghidangkan air teh selang sejenak kemudian, lian samsin pun menjura sambil berkata pelan hoa pangcu, nampaknya enci mu itu jauh lebih tua berapa puluh tahun ketimbang hoa pangcu dulu aku si pengemis tua sempat punya peluang untuk berkenalan dengan hoa popo tapi rasanya belum pernah bertemu dengan enci mu itu hoa tintin segera tersenyum dia adalah kakak kandungku selisih usia cuma satu tahun dariku tapi sejak berumur dua puluh tahun rambutnya telah beruban semua rambutnya telah ubanan semenjak masih muda serulian samsin terkejut bercampur keheranan tadinya aku si pengemis tua masih mengira umurnya sebanding dengan usiaku sementara pembicaraan masih berlangsung tampak hoa siang siang telah muncul kembali diiringi empat pendekta berbaju kuning serta seorang kakek berbaju hijau yang berwajah menyeramkan ketika semua orang berpaling tampak dua orang pendekta tua berjubah kuning yang berjalan di paling depan seorang berusia enam puluh tahunan dengan perawakan badan tidak terlalu tinggi berwajah kurus kering alis metu tebal metu kecil seperti celah saja dan bertampang sangat aneh sedangkan di belakangnya juga berumur enam puluh tahunan berperawakan badan gemuk seperti gumpalan bola daging beralis metu, tipis kecil dan bertampang jelek kedua orang itu berjalan masuk dengan langkah pelan sepasang tangannya dirangkapkan di muka dada dan sama sekali tidak menunjukkan tampang seorang pendekta soleh dua orang pendekta berjubah kuning yang mengikuti di belakang mereka berperawakan tinggi besar di tangan kanan mereka memegang sebatang tongkat bergelang emas dan di tangan kirinya membawa sebatang tongkat penakluk iblis sepanjang empat depa keduanya mengikuti di belakang dua orang pendekta tua tersebut dengan ketat di paling belakang adalah si burung berkepala sembilan Sohon Sim begitu muncul di dalam ruangan Sohon Sim segera melayang pandangannya ke seluruh ruangan kemudian serunya sambil tertawa seram Tak nyana begitu banyak tamu yang hadir di sini Siang Chiang Bun Jin dari Hoa San, Pek Hoa Pang Chu, pelindung hukum bagian kanan dari Kei Pang semuanya hadir di sini Tai Su berdua, Tai Hiap sekalian, silahkan duduk lebih dulu sebelum ku perkenalkan kalian satu sama lainnya ucap Hoa Siang Siang sambil tersenyum Pendeta baju kuning yang bertubuh gemuk itu segera memberi hormat kepada pendeta berwajah kurus itu sambil ujarnya Suheng, silahkan duduk lebih dahulu Biarpun tubuhnya gemuk ternyata nada suaranya tinggi melengking dan lembut seperti suara seorang bocah Pendeta tua berwajah ceking itu membuka matanya lalu menutupnya kembali sambil mengiakan Ia sama sekali tidak kerikuh ataupun berusaha merendahkan diri dengan langkah lebar langsung menuju ke kursi utama dan duduk di situ tanpa sungkan-sungkan kemudian ia baru melayangkan pedangnya dengan suara yang aneh Sute, silahkan duduk pula Baik jawab pendeta bertubuh gemuk itu dengan suara lengking dia pun segera duduk di samping kakak seperguruannya Setelah kedua orang itu duduk, pendeta yang membawa Toya bergelang emas itu segera maju pula ke depan dan berdiri di belakang kursi pendeta tua berwajah kurus itu sedangkan pendeta yang membawa Toya penakluk iblis berdiri pula di belakang pendeta bertubuh gemuk itu Menyaksikan sikap angkuh dan tidak pandang sebelah metu dari pendeta berjubah kuning itu tanpa terasa semua orang mengerutkan dahinya rapat-rapat Sementara itu Hoa Siang Siang yang semula gelisah dan menunjukkan sikap tak tenang tadi kini telah berseri kembali setelah kegadirannya kedua orang pendeta dari Gergo Taisan yang merupakan tulang punggung yang bisa diandaikan itu senyum angkuh kembali menghiasi ujung bibirnya Hoa Tin Tin merasa amat muak oleh sikap tersebut tiba-tiba ia bangkit berdiri seraya berseru Siang Siang Bun Jin, saudara sekalian, silahkan duduk terpaksa semua orang mengambil tempat duduk di bawah kedua orang pendeta tersebut setelah semuanya duduk Hoa Siang Siang baru berkata sambil tersenyum manis Baiklah sekarang ku perkenalkan kalian satu sama lainnya kedua orang Taisu ini adalah pendeta agung dari Bukit Enggo Taisan Kuwilp Nin Yukwan yang ini bernama Toa Tat Chunchu, sedang yang ini adalah Toa Tek Chunchu kemudian dia pun perkenalkan para jago lainnya kepada kedua orang pendeta tersebut sewaktu Toa Tat Chunchu, pendeta tua berwajah ceking itu mendengar bahwa orang yang diperkenaikan adalah Siang Siang Bun Jin dari Hoa Sampai serta Hoa Tin Tin dari Pek Hoa Pang tiba-tiba saja sepasang matanya dibuka lebar-lebar serta memancarkan dua cahaya tajam yang sangat menggidikan hati dia mengamati sekejap peraut wajah kedua orang itu kemudian manggut-manggut dan menutup kembali matanya terhadap pelindung hukum kanan dari Kei Panglian Sem Sin serta Sembian Tong sekalian ia tetap bersikap acuh dan tidak memandang sebelah matapun sudah barang tentu sikapnya yang angkuh dan sama sekali tak tahu adat kesopanan ini menimbulkan perasaan muak dan tak senang hati bagi setiap orang ketika seorang dayang menghidangkan air teh Toa tak cuncu pun tanpa sungkan-sungkan segera menyambar cawan dan meneguk air teh yang masih panas dan baru saja mendidih itu hingga habis perbuatannya ini kontan saja menimbulkan perasaan kaget dan terkesiap bagi setiap orang yang hadir di situ masing-masing segera berpikir di dalam hati tampaknya tenaga dalam yang dimiliki Hoa Sio Tua ini benar-benar amat sempurna perbuatannya meneguk habis air teh yang mendidih di hadapan orang banyak pun sudah tentu mengandung suatu maksud tertentu Xiang Hongui, ketua Hoa Sampai ini merupakan seorang pendekar besar yang selalu menjunjung tinggi ketenangan hidup wataknya pun suka mengalah terhadap demonstrasi kepandayan yang dilakukan pendekta tersebut pun dia hanya menanggapi dengan senyuman sebaliknya si pengemis penakluk harimau Lian Samp Sin yang sesungguhnya adalah seorang jagoan yang berhati lurus segera menunjukkan perasaan tak senangnya setelah melihat tindak tanduk pendekta tua itu hanya saja ia masih tetap membungkam dalam seribu bahasa dengan wajah berseri Hoa Siam Siam mengamati sekejap wajah tamu-tamunya lalu menegur sambil tersenyum Xiang Chiang Bun Jin, Lian Tiang Lo sekalian entah ada urusan apa kalian berkunjung ke perkampungan kami dengan senang hatiku mohon petunjukmu setelah mempunyai baking yang cukup tangguh sebagai tulang punggungnya perempuan ini mulai unjuk gigi dengan menanyakan maksud kedatangan tamu-tamunya itu Xiang Han Hui segera memberi hormat lalu sahuknya sambil tersenyum sekalipun tidak Xiang Chu tanyakan aku pun akan membeber maksud kedatangan kami itu aku mempunyai seorang keponakan putra seorang teman kariku yang bernama Hoa Chu Im telah hilang lenyap sejak berapa hari berselang di tepi telaga kota Kim Leng kemudian ku dengar ia ditawan kaum Kepang di Kuil San Sin Byo dan dituduh terlibat dalam pembunuhan atas diri Choa Pang Chu tidak sampai perkataan itu selesai diutarakan Hoa Xiang Xiang telah menukas cepat Xiang Xiang Bun Jin, sudah 20 tahun lamanya aku berdiam di tebing Xiang Hoa Ke ini dan tak pernah mencampuri urusan dunia persilatan persoalan yang kau kisahkan itu sama sekali tak ada sangkut pautnya denganku benar Xiang Hon Hui masih tetap tersenyum simpul apakah keponakanku ini benar-benar terlibat dalam usaha pembunuhan atas Choa Pang Chu atau tidak pihak Kei Pang lah yang akan melakukan penyelidikan serta membuktikannya aku percaya pihak Kei Pang tak akan memfitnah orang baik-baik cuma saja masalahnya menjadi lain karena pada malam itu muncul pula dua murid perempuan perguruan kalian di Kuil San Sin Byo serta menculik Huan Chu Im serta Lengkeng Tu, murid Choa Pang Chu dari tempat kejadian soal ini pun tidak ku ketahui selah Hoa Xiang Xiang tapi menurut laporan saudara-saudara kami sambung Lian Sam Sin segera malam itu Xiang Chu telah berangkat dari Sian Hoa Ge dengan membawa empat buah kereta di mana terdapat dua lelaki dan dua perempuan berada bersama Xiang Chu dalam kereta-kereta tersebut Benar, pada malam itu memang ada empat orang laki perempuan yang memasuki wilayah Sian Hoa Ge, kata Hoa Xiang Xiang dingin Nah, mereka itulah saudara Cilik Huan serta Lengkeng Tu dari perkumpulan kami serulian Sam Sin Hoa Xiang Xiang mendengus dingin Ihm, aku tak peduli siapakah mereka, yang pasti aku mempunyai sebuah peraturan yang berlaku di tebing Sian Hoa Ge yaitu tebing Sian Hoa Ge tertutup bagi setiap lancong dan pasir terutama umat persilatan yang datang dengan membawa senjata dalam peristiwa di Sian Hoa Ge malam itu, diketahui bahwa keempat muda-mudi tersebut telah melanggar peraturan yang ku tetapkan itulah sebabnya aku pun segera membekuk mereka berempat apakah tindakanku ini dianggap salah? Perkataan Sian Chu terlalu serius Hanya saja Huan Chu Im dan Lengkeng Tu berdua terlibat dalam kecurigaan sebagai pembunuh Coa Pang Chu dan saat ini pihak kami sedang melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut karena itu kau berharap Sian Chu Sudi memberi muka kepada sesama umat persilatan dengan menyerahkan kedua orang tersebut kepadaku sehingga dapatku bawa pulang untuk menerima hukuman aku rasa hal ini tidak mungkin bisa kukabulkan tampik Hoa Xiang Xiang segera Sekalipun mereka telah melanggar peraturan dari Kaipang andai kata orangnya berada di tangan pihak Kaipang untuk menentukan tapi sayangnya mereka telah melanggar pula peraturan dari tebing Sian Hoa G kami lagi pula orangnya sudah terjatuh ke tanganku dengan sendirinya aku pula yang berhak untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka masa aturan macam ini pun tidak kau pahami mendengar ucapan perempuan tersebut jelas bernada mencari menangnya sendiri untuk sesaat Lian Sam Xin menjadi tertegun tanpa terasa ia bertanya lagi lantas apa rencana Sian Chu selanjutnya dan hukuman apakah yang hendak kau jatuhkan kepadanya? Hoa Xiang Xiang segera tertawa terkekeh-kekeh Heeh, 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 titik soal itu sih belum sampai terpikirkan oleh ku cuma bila kau ingin tahu maka dapat ku jawab bila berbicara tentang hukuman yang paling ngenteng paling banter aku cuma akan mencongkel keluar sepasang matanya atau mungkin hanya memotong sebuah kakinya kemudian membebaskan mereka sebaliknya kalau ditanya soal hukuman berat bisa jadi aku akan membunuh mereka Ban Hui Jin menjadi habis kesabarannya setelah mendengar perkataan itu tiba-tiba ia menegur masa hanya melanggar pantangan memasuki tebing Sian Hoa Ke pun harus menjalani hukuman yang begitu berat Hoa Xiang Xiang memandang sekejap ke arahnya kemudian tertawa terkekeh-kekeh adik cilik, setiap rumah tangga, negara pan mempunyai hukum negara peraturan yang ditetapkan pihak tebing Sian Hoa Ke ini telah berlangsung sejak dahulu dan selama 20 tahun terakhir ini belum pernah ada umat persilatan yang berani mengatakan tidak tebing Sian Hoa Ke toh bukan sarang naga gua harimau apa sih yang kau banggakan seru Ban Hui Jin semakin naik darah nah itulah dia kembali Hoa Xiang Xiang tertawa tergelap bila adik cilik tidak puas silahkan saja mencari waktu di kemudian hari untuk mencoba-coba memasuki tebing Sian Hoa Ke ini